Banyak ulama menjelaskan tentang fadilah maulid, masyikama fil maulid, jelil kuru, tidak ada di dalam maulid Nabi Muhammad SAW di dalamnya menolak musibah, baik musibah zohir dan musibah batin, baik musibah dunya dan musibah akhirat. Ini salawat kepada Rasul, baca maulid kepada Rasul, menjaga kita semua daripada musibah-musibah dunya dan musibah-musibah akhirat. Musibah dunya seperti sakit, musibah dunya seperti gempa, longsor, itu musibah dunya. Yang masyur, yang sering kita lihat. Dengan baca maulid insyaallah kita semua dijaga oleh Allah SWT. Tadi kita baca di dalam doa yang kita baca tadi. Waqfina kulal balaya, wadfa'il afati' arfa' Yang artinya dengan baca maulid kita berharap semoga kita semua dijauhkan daripada musibah. Dijauhkan daripada penyakit, dijauhkan daripada marah bahaya, baik musibah zohir dan musibah batin. Berapa banyak dengan fadilah kita baca maulid. Kamen tunu bin gufirat berapa banyak dosa diampuni dengan sahabat kita baca maulid. Berapa juta doa yang dikobol dengan sebab baca maulid. Berapa banyak sholat, jutaan orang sholat, miliaran orang sholat diterima sholatnya sebab kita baca sholawat kepada Rasulullah SAW. Berapa macam penyakit, orang sakit sembuh dengan wasilah baca sholawat kepada Rasulullah SAW. Berapa juta kesulitan, berapa miliar orang-orang kesulitan bisa mudah kesulitannya. Berapa juta rezeki, berapa juta orang yang diberikan kesulitan rezeki dimudahkan rezekinya dengan sebab baca maulid. Baca sholawat kepada Rasulullah SAW. Maka itu ya, baca maulid ini lima kurialah untuk apa saja yang kita inginkan. Apa saja segala macam urusan dunia dan akhirat. Insya Allah dimudahkan semuanya, dilancarkan semuanya. Dikobol semuanya dengan sebab kita bersolawat kepada Rasulullah SAW. Maka itu beruntung ya, kita malam ini dikumpulkan oleh Allah SWT. Digerakkan badan kita, dimudahkan langkah kita untuk berkumpul. Insya Allah kita kumpul di sini tidak kosong. Duduknya kita diampuni dosanya oleh Allah SWT. Mudah-mudahan hajat-hajat kita semua, keinginannya, hasil maksud. Ya, dikumpul oleh Allah SWT. Namun tidak cuma itu saja. Tentu yang kita harapkan, yang kita inginkan. Daripada bersolawat ini, kita ingin diaku oleh Rasulullah. Ingin kita, ingin sekali kita ini dekat dengan Rasul. Berkumpul dengan Rasul. Dan mendapatkan pertolongan. Mendapatkan syafaat. dimasukkan ke dalam surganya Allah. Berkumpul dengan Rasul. Ini yang kita minta. Yang kita minta ini, kita ingin selamat. Maka salah satu manfaat baca selawat. Salah satunya adalah kita berharap syafaat daripada Rasulullah. Kalau orang dapat syafaat Rasul. Biarpun dia banyak dosa. Biarpun dia banyak urusan. Banyak kezoliman. Banyak kemaksiatannya. Kalau dia itu dapat syafaat. Maka dosanya diampuni. Kezolimannya diampuni. Keserakah hanya diampuni. Dimaafkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau orang sudah diampuni dosanya. Diturunkan rahmat Allah. Diberikan syafaat Rasulullah. Maka tidak ada yang bisa nyetop. Tidak ada yang bisa ngalang-ngalangin. Berkumpul dengan Rasulullah s.a.w. Makanya jangan bosan-bosan kita bersolawat kepada Rasulullah s.a.w. Makanya guru-guru kita mengajak kita setiap malam Jumat khususan. Untuk berkumpul bersolawat kepada Rasulullah s.a.w. Dengan cara baca maulid ini. Kita jadi bisa bersolawat. Coba kalau enggak baca maulid begini. Kadang-kadang baca salawatnya tidak istiqomah. Enggak beraturan, enggak runtut, enggak tertib. Makanya dengan cara baca maulid. Apa itu simtuturur, apa itu diya ulame, daiba'i, berjanji, azab, dan lain sebagainya. Ini cara untuk memudahkan kita baca maulid. Dan cara supaya kita tertib, runtut. Waktunya juga runtut. Istiqomah. Tuh, walaupun seminggu sekali berkumpul setelah malam Jumat. Baca salawat bersama-sama. Jelas baca salawatnya ya. Sampai mahalul kiam tadi. Sampai doa. Sampai selesai. InsyaAllah dengan cara begini. Kita jadi mudah. Dan kita bisa dapat dua faedah. Dapat berkah daripada mu'alif maulid itu. Kalau kita baca simtuturur, maka kita berharap dapat barokahnya, syafaatnya daripada sohib simtuturur. Kalau kita baca dia ulameh, kita berharap dari yang ngarang dia ulameh. Kita berharap barokahnya, ilmunya, karomahnya. Dapat berkah doanya, ilmunya, nasihatnya, semuanya. Maka itu kita harus cinta baca maulid. Cinta baca marhaban. Cinta bersulawat kepada Rasul. Sampai jumpa di video selanjutnya.